Ya pemirsa misteri siapa yang bakal jadi PJ Bupati menggantikan Bupati Definitif yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022, akhirnya terjawab sudah. Seluruh nama yang ditugaskan berasal dari usulan Guberu Jambi Alharis. Nama-nama pejabat bupati di tiga wilayah di Provinsi Jambi akhirnya terjawab setelah dilakukan acara penyerahan SK pada perwakilan pejabat provinsi di Gedung Kemendakri Sabtu 21 Mei 2022. Informasi yang didapat ketiga PJ Bupati tersebut sudah ditetapkan sebagai pengganti Bupati-Bupati yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022, dan akan diambil sumpah janji jabatan di waktu yang bersamaan. Lantikan nantinya akan dilangsungkan minggu di auditorium Rumah Dinas Guberu Jambi. Nama-nama tersebut diantaranya Bahyuni Deliansa sebagai PJ Bupati Moru Jambi, Hendri Zal sebagai PJ Bupati Sarulangun, serta Aspan sebagai PJ Bupati Tebo. Dilansir dari media Jambi Express, Kepala Pusat Penerangan Mendakri Beni Irwan menyatakan, seluruh nama yang ditugaskan berasal dari usulan Guberu Jambi Alharis. PJ Bupati yang ditunjuk sifatnya merupakan penugasan dari Kemendakri, dan nantinya harus menyampaikan laporan setiap 3 bulan sekali Kemendakri yang sebagai bahan evaluasi.